selamat siang selamat siang hari ini kita mau belajar tentang infinitif solute kita lihat materi kita di chapter 21A minggu lalu kita belajar infinitif konstruk, apa sih arti infinitif ini itu apa verbal verbal noun apa maksudnya verbal noun apa fungsinya infinitif itu fungsinya apa ada lima fungsinya kata benda dan kata kerja nah kalau begini di kontrak kegunaannya itu ada lima apa saja yang pertama dengan preposisi le menyatakan tujuan purpose intention or result berarti ini dia berfungsi menjelaskan kata kerja express purpose kalau dengan preposisi le juga menyatakan apa tindakan yang akan terjadi insetif insetif ya oke nomor tiga with or without le as a verbal noun nah ini baru sebagai kata benda lalu with or without le menjelaskan complimentary menteri ya lengkap lalu dengan pe dan ke sebagai temporal ya temporal klaus klaus menjelaskan waktu atau ketika ya oke kita lanjut yang sekarang infinity absolute apa apa beda infinity absolute dan konser nanti kita lihat infinity absolute itu tidak inflektif tidak ada personnya gender ataupun number ya tapi hanya ada satu bentuk yang mesti dihapalkan oke nah mudah untuk mengenali jenis infinitif ini nah dikatakan patternnya itu seperti ini ada strong misalnya kalau yang strong wolf itu ada ini ya power ini dan ini saya ini bacanya apa k apa nih k o ya kan ya kan k k o oke kalau yang strong wolf ya nah the column fast time foul is written effectively as column ini bisa kadang-kadang menjadi column bukan column tapi menjadi column kakal juga ya kan gitu nah infinity absolute itu tidak bisa diikuti oleh prepositional suffix atau pronominal suffix kalau infinity construct bisa kalau infinity absolute tidak ada pronominal suffix kalau kita perhatikan ke infinity construct basic nya kan seperti ini ini pakai siva ini pakai column sedangkan di infinity absolute itu pakai apa kamed ya kan nah ini siva ini bentuk saya seperti ini lalu dia bisa diikuti oleh pronominal suffix kemudian kalau dia apa namanya yang ini yang berbagai macam perubahan dengan feedback selanjutnya dia bisa dengan suffix pronominal suffix masih ingat misalnya him atau his ini pronominal suffix di belakangnya ini menyatakan orang ketiga MS Mas Mulin Simular ya ingat pelajaran pronoun suffix yang chapter 16 dan itu ya lalu dengan preposisi bisa bergele yang diikuti oleh prefix ya ini preposisinya oke nah atau preposisinya ini jadi dia bisa diikuti oleh preposisi atau bisa juga diikuti gabungan baik pronominal maupun preposisi nah ini kan preposisinya ini pronominal suffixnya ya kan preposisinya when oke nah pronominal suffixnya apa he disini ya kan when he heard atau he oke jadi kali ini konsa itu bisa diikuti preposisi dan juga pronominal suffix negasinya pakai low atau out nah kegunaannya tadi ini oke sekarang infinite absolute dia pakai ini ya commence dengan column atau commence dengan column tapi tidak bisa diikuti oleh preposisi maupun pronominal suffix ya nah ini perubahan-perubahan kalau pada weekbooknya seperti ini ini dilihat kita mau sekarang kalau parsing seperti ini ini halok infinitif absolute ingat dia tidak punya person gender dan number kalau construct ada tidak tidak punya juga person gender dan number oke jadi dia tidak bisa di inflex untuk person gender dan number tapi dia bisa diikuti oleh pronominal suffix ataupun preposisi nah absolute hanya seperti ini parsingnya dan yang dikatakan call infinitif absolute dah gitu ya atau pl infinitif absolute karena dia tidak punya gender person dan number nah kegunaannya oke nomor satu ini bersifat emphatik atau penegasan penekanan atau penegasan ya maksudnya apa maksudnya kalau infinitif itu didahului atau mengikuti perfect ataupun imperfect ya mengikuti perfect dari imperfect dari kata kerjanya dari kata kerjaan dari akal-kata kerjaan sama itu berarti fungsinya menegaskan perfect atau imperfect itu nah infinitif itu mempertegas perfect atau imperfect maksudnya ya nah contoh misalnya dalam dua raja-raja satu enam dua satu kalau ini baca mod a apa mod a mod mod ya kan mod a mod ya kan nah yang infinitif absolutnya mod tapi dari kata kerja mod ini berasal dari kata kerja a mod gitu nah ini berarti menegaskan mod atau dyingya makanya diterjemahkan you will certainly die kamu pasti akan mati certainly die pasti mati penegasan penekanan disitu pasti ada kata certainly-nya atau atau pastinya ya bisa paham nah itu fungsinya emphatic oke nomor dua fungsinya sebagai perintah atau imperatif imperatif itu berarti infinitif absolut yang bisa berdiri dengan sendiri dan berfungsi sebagai imperatif ya seperti imperatif kemarin ini infinitif absolut coba kita baca samor samor et yom hasa ya hasabat ya kan hasabat nah samor disini menjadi perintah observe ya penghatikan lah et ini menandakan objek yom itu hari hal sahabat itu sahabat jadi observe the sahabat day ya perhatikan lah adik sahabat nah ini fungsinya bukan emphatic lagi tetapi impra default yang ketiga menyatakan contemporaneous action artinya tindakan bersifat kontemporari atau bersifat satu yang maksudnya ini ada dua infinitif absolut yang digunakan bersama dengan perfect atau imperfect untuk menyatakan kejadian yang berturut-turut sedang berlangsung ya atau simultan terjadinya simultan berbarengan misalnya contohnya misalnya dia berjalan lalu walking and eating ya kan atau maksudnya itu dia berjalan sambil makan jadi serta simultan seperti saya sedang mengajal sambil duduk atau simultan atau dia berjalan sambil makan nah itu maksudnya contemporaneous action dia berjalan ya kan sambil makan jadi lihat infinitif absolutnya itu misalnya disini coba baca dulu ya fayelek halok apa veakol ya nah misalnya halok ini kan infinitif absolutnya ya kan lalu lalu diikuti veakol infinitif absolutnya jadi ada dua infinitif ini oke ini harusnya garis merah juga ya ini dua infinitif halok nama veakol nah ini menandakan dua kegiatan yang sedang berlangsung dari kegiatan yang utama ini dia makan dia berjalan sambil berjalan sambil makan maksudnya gitu ya oke ini contemporaneous action ya nah yang keempat di dalam infinitif ada complementary disini juga ada complementary sebagai pelengkap ya maksudnya itu dia memperlengkapi atau melengkapi kata kerja utama ya dan biasanya membawa apa namanya nilai waktu dari kata kerja itu tentunya all the congregation all of the congregation shall stone came with stone ya jadi semua jemaat akan membatui dia melemparkan batu kepada dia dengan batu oke nah akan membatu dia nih ya coba kita lihat bilangan 15-35 ya kita buka bilangan 13 bilangan 13 ayat berapa itu 35 15 ayat 35 oke nah disitu infinitif absolutnya mana ini ya ragom ya ragom coba baca otto baabamin baabamin hae ta ya kan coba ulangin ragom 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 otto kalha haedah ya nah infinitif absolutnya mana kita cek disini ini ya ini ya ragom ini ya ragom ini apa hal infinitif absolut oke and then disini jadi fungsinya stone ya melempari oke jadi ini ragom bit spoon batu nah ini harusnya kita lihat dari sini ya ini kan kata dihukum ya atau dibunuh ya oke jadi menjelaskan kata bunuhnya bunuhnya dengan cara apa ragom membatui atau melemparkan batu nah jadi dia pelengkap dari apa membunuh atau disini hoval imperfect terpesan langsung singular ya dari kata apa ini yu mah ya kan yumat ya yumat artinya disini membunuh atau menghukum mati ya orang pasti itu dihukum mati nah menghukum matinya dengan cara apa melontari batu nah itu jadi komplement dari membunuh oke ini contohnya ya komplementari nah kemudian kalau disini absolut dengan partikel yes oke nah dalam bahasa ibrani bisa menyatakan kehadiran seseorang atau sesuatu dengan partikel ini yes atau yes ini ya usah ada tanda market oke jadi bisa diterjemahkan menjadi there is bahasa inggris ya there is ada atau there ada there is a king ya kan yes melek ada seorang raja atau king is gitu ya akin yes oke yehovah batakom hazeg oke nah kata yes ini apa ini akin yes yehovah shori yes yehovah berarti ini teman shori ada alan ya menyatakan eksisten kehadiran shori the lord is in this place ya benar ala ada di dalam tempat itu tempat ini ya juga bisa digunakan untuk menyatakan possession possession yang diikuti oleh preposisi le yes le artinya ada bagiku apa ini ike rah itu artinya pengharapan ada bagiku pengharapan atau artinya I hope I have hope aku memiliki pengharapan atau hayes lakim ah ya adakah kamu ya adakah kamu bagi saudaramu maksudnya adakah kamu seorang saudara maksudnya kamu mempunyai saudara you have a brother oke nah ini penggunaan kata yes oke nah kemudian ada partikel n n itu menyatakan there is not atau they are not sebaliknya tadi ada sekarang tidak ada ya ya misalnya n ya kan yosef ba bor jadi n artinya was not yosef berarti yosef was not babor in the system for n the art elohim ba arex nah ini n itu berarti there is not ya kan there is not the art knowledge elohim of god ba arex in the land nah ini sebaliknya yang n menyatakan tidak ada there is not sedangkan yes itu there is atau da oke ada pertanyaan nah ini untuk infinitif absolut itu ingat lagi penggunaannya tadi ada empat emphatic imperatif contemporaneous dan complementary lalu ada bisa tambahan ada partikel yes menyatakan there is atau there are kemudian again there is atau there are not yang negatif ya ada pertanyaan disini atau kesulis ini pelajaran kita hari ini sampai disini minggu depan tinggal partisipal chapter 22A partisipal sampai 23 sampai sinta sini ya senten sini ini materinya saya kasih soal ya latihan kalian kan suka minta oleh-oleh coba yes saya 22 13 yes saya 22 13 22 13 22 13 nomor 2 ulangan ulangan ayat 19 ulangan 7 ayat 19 ulangan berapa ulangan 7 ayat 19 lalu nomor 3 keluaran eh keluaran 20 ayat 8 nomor 4 yes ayat 6 ayat 9 nomor 5 nomor 5 ulangan 6 ayat 17 nomor 7 nomor 6 nomor ayat berapa pak ulangan 6 ulangan 6 ayat 17 nomor 6 ulangan 5 ayat 12 12 12 mau lagi oke sekarang kita percaya ini ya yes saya tadi yes saya apa ya saya betul ini merci oke nomor berapa 1 39 ayat 10 oke coba baca dulu 39 x10 ya oke 12 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 8 6 5 5 6 10 10 10 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 oke yang pertama itu disitu itu diterjemahkan apa itu dikatakan apa infinitifnya mana itu ke double ya kan diterjemahkan VL infinitif construct traffic third person feminine singular terjemahkannya apa si spoke ya kan si spoke nah itu fungsi infinitif sebagai apa temporal temporal itu tujuan kegan kegan ya kan ya kan ya kan merci udah ya Oke kita lihat disini mana tadi ya suaranya apa sinyalnya pakai wi-fi sendiri koneksi masih keputus udah lancar atau belum masalah klasik sinyal minta host lagi mersi lagi suaranya ya Nah kita lihat disini ada preposite keli nah kalau dia dikuti itu eh ya bisa temporal ya fungsi jadi makanya diterjemahkan S disini New Kingdom jelas ya kalau kalau ininya kayaknya it was ya kan so it was kalau walaupun ya kalau Genesis jadi walaupun Indonesia jadi walaupun atau New Kingdom lebih bagus ya so it was atau it came about nah baru s dari hari ke hari atau ketika nah baru disini spoke ya kan dispoke L Joseph to Joseph yom yom day by day ya kan hello sama itu diterjemahkan apa hello sama New Kingdom james nya apa atau RSV nya apa he that he would not listen atau he would not listen ya kan atau that he did not hit her her nya Eloha ya kan Eloha oke hello L-E-L-E-H ya lalu Losekaf itu diterjemahkan apa call infinitive construct disitu July July so spoke ini he did not hit jadi July disitu artinya disini apa fungsinya apa ya fungsinya apa complementary ya yang ini ya membujuknya untuk tidur kan gitu berarti membujuknya verbal ya nih ya verbal noun ya eh no 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 complimentary complementary ya membujuknya untuk tidur komplement komplementary ya and then July SLA with her ya kan nah to be or to be ya or to be berarti sama complementary Emma with her complementary terhadap kata membujuk disitu apa ibraninya li eh apa itu eh ini to hear mendengarnya kan jadi dia tidak mau mendengarnya tidak mau mendengarnya kan he would not listen to her dia tidak mau mendengarnya mendengarnya untuk mendengar apa ini kan komplementnya tidur dan bersetubuh bersetubuh oke dua yang di sini terakhir itu komplement nah yang di depan ini adalah temporal ya menjelaskan waktu atau disini temporal clause ya with or without pronominal traffic oke berikutnya apa ulang 2 291 ya ini ya kalau disini 28 oke inilah perkataan perjanjian dikat musa dengan orang yang di tanah di tanah muab sesuai dengan perintah Tuhan selain seperjanjian telah diikatnya dengan mereka di gunung Oreb benar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lele dibri artinya these are the words and then tablet of the covenant ya asal which apa jirah which which the Lord commended. Ini PL perfect. Berarti complete action. Penegasan. Maka ditunjukkan which the Lord commended. Yang Tuhan ala perintahkan. Lalu at Moses. Artinya apa dong? Kepada Moses, Musa. Le Corot. Le Corot. Ini infinitive. Call infinitive on construct. To make. Lord commended Moses to make. Maka ini apa? Infinitive apa? Yang Tuhan ala perintahkan Musa untuk membuat. Akan gitu kan? To make. Akan membuat atau untuk membuat. Kalau insentif itu yang ini kan? Yang datang. With love today and action about to take place. Yang akan memerintahkan. Ini adalah perkara penemuan. Tuhan ala perintahkan. Ini adalah perkara penemuan. Ini adalah perkara penemuan. Ini adalah perkara penemuan. Yang Tuhan ala perintahkan para Musa untuk membuat. Atau untuk disini dilihatkan. Untuk diikat. Ini complimentary ya. Untuk diikat. And then. Bene with the children. Atau with the people. Israel. Of Israel. In the land of Moab. In the land of Moab. Bile bah. Artinya apa ini? Beside ya. Disitu diperjemahkan jadi Beside. Have the read. The covenant. Asset. Which. Apa ini? Arat. How perfect. Which he met. Yang dia buat. Itap. Ya kan? Ya kan? Hitam itu adanya apa? Wis. Ya kan? B. Horif. In. Atau adhorif. Atau in horif. Ya kan? Oke. Infinitifnya satu. Yaitu infinitif complimentary terhadap kata commented. Apa commented disitu? Ini. Ya kan? PL tadi kan? Silah. Siva ya. Oke. Ada pertanyaan gak? Ada pertanyaan gak? Kalau verbal noun itu dia fungsinya sebagai kata bendanya. Jadi misalnya ada kata, misalnya yang mengambil posisi sebagai benda. Misalnya saya ingin makan. Ini kata makannya itu jadi bendanya. Iya. Tapi kalau dia komplimen, ini ya. Ini ya. Melengkapi ya. Misalnya kamu observe. Perhatikan. Perintah ala. Nah memperhatikannya itu dengan cara gimana? By walking. Dengan berjalan menurut jalannya. Menurut jalannya. Lalu bagikan raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk menonton nyawanya. Memohon untuk menonton. Memohon nyawanya kepada Esther. Sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat saja untuk mendatangkan celaka. Oke coba baca Ibrani ya. Terus. Tidak. 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 Oke, nah misalnya kalau saya tanya, itu diterjemahkan, dan raja itu bangkit. Oke, apa itu? Diterjemahkan, from the fish, from the fish, panas hati, panas murka. Diterjemahkan, itu panas hatinya. Bahamatu, itu artinya in red, baru mimesetah, itu the fish. From the fish, ya kan? Lihat RSV-nya kan? Atau from the bangkit. Atau from the fish, fish itu artinya perayaan, dari pergamuan atau perayaan. And then, of wine, ya kan? Atau di RSV nggak diterjemahkan sih ya? Kalau New King James itu apa? Of wine, from the bangkit of wine. Elgar... Apa ini? El... El... Apa? Apa? Oh, Elginan? Elginat? and... Went into the garden, into the palace garden ya. Went into the palace garden dan pergi ke taman istananya. Minum anggur dan pergi ke taman istananya. Lalu Haman Amat Atau Stay Lebak Lebak To seek Atau to back Di situ Kalau New King James nya Beating Jadi dia Keluar Lalu dia Apa Di situ Memohon Ya kan Memohon Di parsing itu L infinitive construct Oke Nah Kalau LSI terjemahkan To back Apa itu di situ Apa Intin-intin apa Purpose Expose To express purpose Kita perhatikan di sini Oh ya ini ada kata amat ya Sorry Amat Berdiri Untuk Memohon Mencari atau memohon Ya purpose ya Karena kata le Tadi ya Jadi dia berdiri Untuk Memohon Etna Fesu Nyawanya ya Memohon nyawanya Mi E D Dari Esther From Queen Esther Hamelek Itu artinya Ratu ya Dari Ratu Esther Ini memohon Nyawanya Kepada Esther Sang Ratu Oke Ki For Raha Ra'ah Ini kata perfect And For He saw Ya kan Et Laket Tah He saw Ki Laket Tah Jadi He saw Apa ini Elah Ra'ah Itu artinya Dia melihat Ki Ra'ah Ki Kaletah Diterjemahkan Apa itu Ya Lalu Elah Harah Disitu He saw The evil Was Disini Diterjemahkan Determine Me Ad Against Hamelek The king Against him By the king Nah Disitu Ada Katu Skal Infinity Construct Funcinya Adalah Purpose Ya Oke Ada pertanyaan Disini Nomor Nomor Empat Tiga 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 Dua Ayat Delapan Yang menyertai Dia adalah Tangan manusia Tetapi Yang menyertai Kita adalah Tuhan Allah Kita Dia membantu Kita Dan melakukan Pemperangan Kita Oleh kata-kata Hiskia Raja Tiga Itu Rakyat Mendapat Kepercaya Oke Kau Baca Ibraninya Imo Ibraninya 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 Yehuda Eyhuda Ya Imo Itu adanya With Deroah With Kim Him is an am, lalu share of flesh, but with us, Yehovah is the Lord, Elohenu, our God. Itu call infinitive construct dengan suffix, first person, common plural. Di situ diterjemahkan to help us, tapi yang bersama dengan kita adalah Tuhan Allah. To help us, berarti apa itu? Tujuan, purpose. Untuk menolong kita, lalu satu lagi, call nival infinitive construct. Dan untuk, sama tujuan juga ini, and to fight our, dan untuk bertarung, melakukan peperangan. Lalu, our battle, our battle, peperangan kita. Milih hamo tenu, our battle, melakukan peperangan, bertarung untuk peperangan kita. Bertarung bagi perang kita. Jadi dua-dua tujuan. Lalu, fire sametu, itu diterjemahkan nival five consecutive imperfect. Berarti dia imperfect mengikuti yang di depannya itu apa? Jadi, apa ini ya? Perfect ya. Place ya. And the people. Hayom, hayam. And the people, place. Confidence disini ya. And to confidence. And then, Aldavari From the words. Of Yehezikiah Dari Raja Hizkiah Melek, ya kan? Raja Yehuda. Raja Yehuda. Nah, itu ada infinitif konstruknya, baik itu kal dan nival itu tujuan. Oke, mana lagi? Masur 4 ayat 4. Masur 4 ayat? Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa gitu ya. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi diketap lagi yang. Dan 4 atau 5 nih? Yang ini ya. Kalau Ibraniya versi 5 ya. Ibraniya, sebentar. Masur 4. Tuhan mendengarkan ketika. Oh, berarti di versi kita ini ayat 3 ya. Oke. Ini ayat 4. Baca. Oke. Oke. Itu diterjemahkan to know. Kalimperatif ya. Know, tetapi tahu, tetapi kenallah gitu ya. Ki hiberlah Yehovah. Artinya apa itu? Tapi ketahui lah. Yehovah itu head set apart. Atau Yehovah itu memisahkan. Ha shit. Apa? Memisahkan. The godly. Lo Yehovah untuk dirinya. Memisahkan diri. Membaik untuk dirinya. Jadi Allah itu memilih baginya seorang yang dikasihinya. Kalau di LAI. Atau the Lord head set apart. The godly. The godly itu maksudnya orang yang baik. Artinya. Orang yang dikasihinya. Atau orang yang godly. Orang yang saleh. Orang yang kudus. Lalu isma. Kalimperfekt. Dengarlah. Bekari. Itu kalimperfektif. Construct suffix. Common singular. Apa? When I call. Menyatakan apa itu? Karena preposisi betul itu. Dan Tuhan Allah itu mendengar. Kapan mendengarnya? Ketika aku berseru kepadanya. Ketika aku memanggil. Ad la. Ad la. Kepadanya. To him. Jadi infinitifnya di sini. Temporal clause. Ada lagi? Sudah. Ya. Nanti PDM, Pak. PDM. Ya. Jam berapa? PDM. Kita undah dululah ya. 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 Oke. Oke ya. Hari ini tidak ada PDM dulu ya. mau gak apa-apa ya? Ada yang mau ditanyakan? Dari kalian ada? Seniman, FC, Nixon. Nanti kalian kumpulkan PR-nya ya. Kalau gak ada kita selesai ya. Iya. Nanti kalian kumpulkan. Ini tak bisa panggil tuan. Nasty. Terima kasih. Terima kasih.